Pemirsa Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta memprediksi puncak arus mudik lebaran tahun ini akan terjadi pada Hamin 6 hingga Hamin 5 lebaran. Dilaporkan jurnalis Jawapos TV Mohamad Sodik prediksi puncak arus mudik karena berbarengan dengan pelaksanaan mudik gratis yang dilaksanakan oleh BUMN. Kepala Terminal Penumpang Pelabuhan Tanjung Priok Didi Ahmad Supriyadi mengatakan Tanjung Priok akan menyiapkan posko lebaran untuk memfasilitasi pemudik yang menguangkan transportasi laut. Saat ini Pelabuhan Tanjung Priok telah membangun garba rata untuk menunjang fasilitas di Pelabuhan Tanjung Priok. Selain itu mengantisipasi lonjakan penumpang akan disiapkan ruang tunggu khusus yang biasanya digunakan untuk ruang tunggu tenaga kerja Indonesia. Mungkin diperkirakan puncak mudik itu sekitar Hamin 5 atau Hamin 6 ya. Itu puncak-puncaknya karena memang dimulai dari tanggal Hamin 6 itu sudah mulai ada mudik.